jadi ceritanya kali ini karena saya merasa gabut dan bosan dengan warna kipas yang itu-itu saja jadi saya berinisiatif untuk mengecat kipas motor ini untuk cat dasaran kalian semprotkan K22 Super Primer dan dilanjut menggunakan warna B11 Wet dari produk Sapporo semprotkan cat dengan tipis merata untuk lapisan pertama agar cat yang disemprotkan tidak meleleh setelah permukaan media berhasil semprot maka selanjutnya kita keringkan selama 20 menit dan setelah media benar-benar kering selanjutnya kita semprotkan lapis kedua dengan teknik tebal merata selanjutnya kita mulai masuk ke warna utama yaitu menggunakan warna Honda Magenta dengan kode M68 dari produk Sapporo sengaja di dalam pemilihan warna saya menggunakan warna yang lebih kontras agar ketika kipas memutar bisa terlihat lebih cantik dibandingkan kita menggunakan warna hitam untuk warna Honda Magenta ini saya menyemprotkan sebanyak 3 lapis agar seluruh permukaan dapat tertutupi secara sempurna oke dan inilah hasil dari penyemprotan Honda Magenta sebanyak 3 lapis sekarang tinggal kita keringkan lanjut kita akan menyemprotkan clear sebagai tahap finishing oke untuk clear nya sendiri saya menggunakan kode K81PU1K dari Sapporo dan penyemprotan ini dilakukan sebanyak 3 lapis untuk hasil yang benar-benar maksimal teman-teman jangan biarkan ada bagian yang meleleh cetnya jadi semprotkanlah secara bertahap jangan langsung tebal sekarang media sudah benar-benar kering artinya media sudah bisa digunakan dan untuk warnanya sendiri sangat bagus pengecatan ini bisa diaplikasikan juga pada kipas motor Matic tidak hanya di motor 2 tak terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!